Paslon Bupati nomor urut 1 Dewa Nyoman Sukrawan bersama tim pemenang kunjungi korban puting beliung di desa Pemaron Buleleng. Sementara paslon Bupati Petahana melakukan dialog bersama toko adat dan warga kota Singaraja. Belasan korban bencana puting beliung pada Rabu pagi mendapat kunjungan dari pasangan calon Bupati Buleleng nomor urut 1 Dewa Nyoman Sukrawan. Sukrawan datang bersama tim pemenangannya melihat lokasi rumah yang rusak akibat diterjang angin puting beliung pada selasa malam kemarin. Dalam kunjungannya di desa Pemaron Buleleng, Sukrawan mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa warga ini. Namun Sukrawan berjanji akan membantu warga para korban bencana ini untuk memperbaiki rumahnya yang rencananya akan diajukan untuk mendapatkan bedah rumah dari Provinsi Bali. Yang bisa kita bantu sesegera mungkin. Yang pertama saya akan koordinasi, tadi sudah koordinasi dengan Pak Wagum. Untuk bisa diberikan bantuan, terutama bedah rumah. Jadi karena rumahnya yang sudah hancur, tidak ada tempat untuk bergerak itu, ya rumahnya ini harus di dapat sesegera mungkin. Jadi saya sudah minta sesegera persyaratan atau keterangan kekolaresa, adat, minta-minta, dan KTP dan KK, hari ini saya akan bawa ke Provinsi agar secepatnya Pak Gubernur bisa mendukungkan. Dan kebetulan Pak Gubernur punya program untuk menentaskan semua berah rumah yang ada di Buleleng terakhir tahun 2018. Sementara itu, kampanye paslon Bupati dari Petahana Putu Agus Suratnyana dan Nyoman Sujira berdialog bersama Toko Ada dan para warga kota Singaraja. Suratnyana meminta masukkan program pembangunan Buleleng pada 5 tahun ke depan. Tidak itu saja, Suratnyana mengejak para pemuda Buleleng untuk bersatu dan tetap menjaga keamanan Buleleng agar pembangunan Buleleng berjalan lancar. Dalam kampanyenya, Suratnyana menjelaskan telah banyak memperbaiki infrastruktur jalan di pedesaan serta di bidang kesehatan. Tidak itu saja, dalam masa jabatannya 5 tahun lalu, Suratnyana mengaku telah berhasil memperbaiki infrastruktur di bidang kesehatan. Langsung karena Tuhan bantu saya di akhir tahun angkaran 2016 di APBNP, saya banyak mendapatkan dana dan saya bisa perbaiki jalan-jalan di kota. Tapi penandaan ruang terbuka sudah mulai dan finisnya akhir tahun 2017 sudah selesai penandaan-penandaan ruang terbuka di kota. Tidak itu saja, ke depannya Suratnyana berjanji akan merevitalisasi dua pasar besar yang ada di Buleleng agar lebih representatif, sehingga pusat ekonomi Buleleng terus berkembang. Putu Ijana melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.